Selamat datang di channel yang family friendly Yes Selamat datang di Giroditan channel Channel paling family friendly nomor 1 di dunia Di channel ini karena tidak akan menemukan kata kont Tutur batinku Takkan salah Tidak akan ada di channel ini kata-kata seperti itu Iya tapi ada di filenya HM By the way guys hari ini tadinya mau nonton film Cuman kayaknya waktu kita gak sempat Jadi mungkin kayak besok atau lusa kita nonton film Lagi ada pemukiman setan Sama ini kereta berdarah di bioskop Tapi hari ini sebagai gantinya Banyak yang masih menunggu-nunggu segmen ini sebenernya Dan akhirnya setelah 70 tahun bersembahyang Kita lah menuju Lama amat nyari ilmu lu 70 tahun bersembahyang Akhirnya hadirkan kembali Segmen satu ini apalagi kalau bukan segmen Pengalaman flower atau yang kita singkat dengan Pelufo lebih Pelufo Sekarang gue yang gantian toksik Lu yang menjaga gue sekarang yang bar-barger Sampai buka-buka saweria gue Bener ini Udah ditarap sedesperate itu ya Oke by the way kita akan bacakan beberapa pengalaman yang sudah dikirim sama follower-follower Brengsini Halo Bang Alpi dan Bang Gera Boong ya? Bang HS yang ada di belakang kamera yang sedang main HP itu Dan juga dia taruh HPnya di belakang Mas dia udah tau? Ngirimnya dari berapa tahun lalu tapi dia tau HS main HP Perkenalkan aku anak Indigo Aku jadi tau semuanya termasuk yang tadi Bang Alpi bilang Masa udah tau Hebat banget ya Jadi aku adalah seorang reviewer film dan youtuber Kalo upload video aku sering dapet dollar kuning Oh itu mah Lah lu ngirim ke diri lu sendiri mah gimana sih? Karena kata-kataku kadang kasar di video Bang Mungkin ada lagi selain Gera channel yang kayak gitu ya Kita gak tau Gimana ya Bang? Cicilan mobil aku pun masih 2 tahun lagi Ya kenapa gue ya? Cerita itu ya Mana aku masih mau liburan lagi sama temen-temanku Menurut Bang AP dan Bang Gera Bungsu orangnya baik Semakin mengeluh Aku mau cerita nih Jadi dulu aku tuh punya tetangga Nah keluarga kita udah deket banget sama dia Kayak saudara gitu Saking dekatnya aku panggil dia Pak D Kalo nama panjangnya Pak D D D D D D D Gua kira kan Pak D kan karena namanya Dennis Bapak Dennis Maka disingkat Pak D Bisa Pak Dennis E nya 5 kalo nama panjang jadi Pak D Marganya D D D D D D Padahal satu Heboh sendiri ya Padahal satu Inilah kerasa youtuber yang cuma rely on kata-kata kasar iya Gera lintan tanpa kata-kata kasar hanyalah seorang mas-mas Cina yang sok lucu tapi gak lucu Iya Gak lah gue tetap lucu Pada suatu saat Kalo gak salah waktu aku masih SMP Aku kenal sama seorang cowok sebut aja namanya Hei Hei Nah aku baru tau kalo ternyata emangnya Hei Hei ini ada something special nih sama si Pade Terus suatu hari tiba-tiba Pade manggil aku dan bilang kalo dia minta celana dalam Bentar lu gara-gara lu jeda-jeda mulu gue jadi gak ini nih benang merahnya Jadi dia punya tetangga Pade Terus yang Hei Hei ini siapanya Tetangga beda lagi Temannya dia dia kenal orang ini cowok namanya Hei Hei Terus ibunya ternyata punya hubungan spesial sama Pade Oke Terus suatu hari Pade tiba-tiba manggil aku Sini kamu Anggap aja namanya Krimil Sini kamu Krimil Terus dia bilang boleh gak aku minta CD kamu Cilana dalam Cilana dalam Gue kira CD tuh ini ya Cooldown Alasannya kalo yang minta CD nya itu si Hei Hei Maksudnya gimana? Jadi kayak gini Sini kamu si Krimil aku minta dong CD kamu Itu si Hei Hei yang minta Lah si Hei Hei ini hubungannya sama si Pade? Gak ada dia cuma jual namanya Hei Hei gitu Gitu Nah nanti kalo aku misalnya kamu kasih CD kamu itu Aku kasih kamu duit 200 ribu Nah jaman itu uang segitu tuh udah banyak banget Sudah pokoknya 200 ribu tuh di jaman itu senilai Kayak kurang lebih 200 miliar lah Itu tahun berapa Aku otomatis kayak Ih jujidong Aku lari pulang Sambil nahan mau muntah Karena kayak itu jorok banget menurutku Iya betul Setuju setuju Tapi di sisi lain kayak Aku juga butuh duit Jadi kayak ya udahlah aku punya ide Aku beli CD baru Sama adekku di alun-alun dengan harga 5 ribu Oke Dan sampe rumah aku cuci dikit Biar kayak bau-bau sabun gitu Jadi nanti Pade ngiranya itu udah pernah aku pake Eh tapi ternyata Pade ini minta CD aku yang belum dicuci Alias yang baru aku pake Biar ada bau-bau pesingnya gitu Yah aku gak mau dong Anjir Jadi yaudah Hampir satu bulan Kucing-kucingan Takut ditagi Keluar rumah cuma sekolah aja Tapi aku tetep dapet uang yang 100 ribu itu Udah tetep dapet Untungnya 150 ribu anjir Setelah kejadian itu Hubungan aku sama si Hei renggang Gatau kenapa tiba-tiba Sapa-sapa aja engga Dan gak pernah tau kabarnya dia lagi Juga si Pade lama banget Sampai akhirnya aku udah pindah rumah Padahal aku denger ternyata si Hei sekarang udah mau nikah Dan aku agak curiga kalo si Pade ini ternyata gak suka cewe Alias home 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 Kalo gak suka cewe ngapain minta si di cewe? Nah itu Karena Pade ini justru keliatan suka sama si Hei malah Dan kedekatan mereka tuh gak wajar Ditambah lagi Pade ini gak nikah-nikah sampe sekarang Gimana pendapatmu Tentang orang yang suka minta-minta CD Kalo itu ya salah Eh tapi aku pernah Dimintain CD Aku pernah minta CD Aku pernah di twitter Apa hal terbrutal yang pernah lu temuin di twitter Itu sih yang dulu yang fetishnya kain jarak gitu Aku pernah liat ada orang Orangnya shop gitu Tapi dia jualan Jadi bekas Bekas pake Datang bulan itu ya Bekas pake Bekas dikencingin gitu gitu Terus ada testimoni-testimoninya Aku udah beli Beneran ternyata ada bau-bau pesingnya gitu Terus kayak Oh iya ini kayak ada bau-bau spare Gitu 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 anjing Terus kayak ada CD yang ada kayak bekas noda-nudanya gitu Noda-noda sisa-sisa ape cairan-cairan gitu Itu bener ada orang fetishnya CD Ada bener ngendus-ngendus CD kayak gini Gue tampol lu ya Lanjut Halo Bang Ger Halo Halo Bang Alpi Gak mungkin anjing Halo Pak Jokowi Halo Katy Perry Halo Obama Perkenalkan Nama aku sebut aja Halo Risa Saraswati Gak ada disitu kalo Risa gak ada Nama aku sebut aja Septyani Aurora Lagi di buff tuh anjir Aku perempuan Ini aku menyertai pengalamanku yang Menjadi laki-laki Nilai aja sendiri Nanti udah pas udah baca Oke Jadi ceritanya Aku ini punya kakek tiri Kakek tiri Oke Kakek tiri tuh apa berarti ya Neneknya nikah lagi Neneknya nikah sama cowok Baru kakek-kakek Dia itu kakek dari ayah aku Dia itu Oh maksudnya kayak keluarganya itu dari papanya berarti Bukan dari mamanya Mamahnya Ayahnya Nikah lagi Nikah lagi sama papanya siapa Gak tau kalo papanya siapa ya gak tau Ya pasti papanya orang Kakeknya Berarti punya cucu itu dia Dia Kakek tirinya itu punya cucu Kakek tirinya itu punya cucu Kakek tirinya itu punya cucu dia Hubungannya mau 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 Adik Tantengah Waktu itu nih Waktu itu aku umurnya masih kecil 8 bagi 9 Gere Ntar gue benang merahnya gak dapet nih Lu jangan jedanya terlalu Jangan terlalu banyak jedanya Yaudah berarti dia waktu itu umurnya 0,8 Kenapa lu hitung Jadi 8 bagi 9 Aku tutup Gak ada dia nulis 8 bagi 9 Itu 8 bagi 9 8 atau 9 8 bagi 9 0,8 Bukan 8 dibagi 9 8 strip 9 to 8 Atau 9 tahun Nan Itu sering main ke rumah kakek yang itu Waktu umurnya segitu Kakek tirinya Sebenernya aku tuh suka banget sebenernya kalo diajak main pas ke rumah kakek itu Soalnya nenek aku tuh nenek nenek Masa neneknya kakek kakek Dia baik banget sama aku Tapi ya pas aku ke rumah nenek aku tuh Kadang pas nenek aku lagi gak liat Atau gak ada di rumah Jadi pas ada waktu ini aku tuh cuma ada sama kakek aku aja gitu Itu kakek aku manggil aku Terus aku duduk disuruh duduk di pangkuan dia Terus disitu dia tuh kayak cium 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 boleh pegang pegang boleh Tapi yang satu itu Tidak boleh Abis itu Habis itu Habis itu dia suka megang megang itu Terus abis itu pas megang megang dia nanya Enak gak dipegang pegang Hehehe Freak banget anj Pas aku masih kecil aku gak ngerti Aku kira itu kayak cuma biasa aja Kayak cinta seorang kakek ke cucunya Sampai sekarang aku belum menyertai ceritain kesapa siapa termasuk Ini pertama kali udah ceritain kesapa ini Aduh anjir Balik lagi nih Ini pentingnya sebuah edukasi Sex education dari kecil Sex education itu bukan kayak Diajarin Iya Bukan Enggak anjir Tapi kayak ini loh Boundaries dari kecil ya Iya betul Ini Ini penting buat kamu Gak ada yang boleh pegang selain kamu Atau orang tua kamu Betul Iya maksudnya orang tua juga seperlunya Anak-anak itu harus tau area-area di tubuh yang Ya kalo orang tuanya kan nyebokin kan gitu Betul Maksudnya kalo orang lain kan tidak boleh ya Tidak boleh Buka orang lain Pegang-pegang tidak boleh Sentuh-sentuh tidak boleh Yuk Gak gitu temponya Pegang-pegang tidak boleh Karena buat ke anak loh Kebalik harusnya boleh dulu Nah 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 boleh Nah 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 boleh Nah 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 boleh Tapi yang satu itu Pegang-pegang tidak boleh Sentuh-sentuh tidak boleh Tapi kalo mau cebok Boleh Enak ya Gak enak Penting ya namanya sex education Buat para orang tua muda juga Dan juga pentingnya pakai celana dalam yang ada listriknya Jadi kayak biar kayak Iya Iya betul Atau kalau bisa yang ada face ID-nya gitu Betul ya face ID-nya Apa? Mungkin di masa depan ada Two factor authentication Jadi ketika ada yang berusaha membuka selain orang tua Itu akan masuk ke notifikasi HP orang tuamu Iya Your daughter is unboxed Unboxed by Unpackaged Unpackaged by Bla 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 Tapi tapi Kalo dengan cerita ini sebenernya aku miris ya Aku turut perhatikan juga dengan pengirim ya No kids should experience that Iya Terrified moment sih Semoga kamu Sembuh ya Ya semoga Semoga gak berdampak apa-apa Iya semoga cepet pop on-nya Dan juga Nge buat kakek-kakek cabul kayak gini Mungkin sekarang udah meningso juga sih Iya Kayak udah lama juga Tapi kalo misalnya belum meningso Ya semoga cepet-cepet lah Betul Kok gitu? Kita kasih rating ini Semoga Semoga Sembuuuuh Halo kak Halo dang Jangan lupa setiapnya Zodiac Gak ada Aku punya pengalaman nih Gak tau ini kayak dibilang spiritual Clippy Unik Apa deh Aduh pokoknya semua jadi satu Jangan lupa sih Juicy Loicy Jadi Apa yang muncul Juicy Loicy Percaya gak lu? Gak gak mau Lu yang biasa sebelumnya lu Hes gak mau Hes 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 Lu gua suruh render ulang Kalo Hes menurut sama editan video yang lu mau Gak mau Orang-orang gak bakal nganggep itu lucu Gak apa-apa ya Coba ya guys Coba tolong tulis di kolom komentar Kalian lebih merasa lucu Geralt Rania ya kan pasti Enggak Yang penting Juicy Loicy Sekarang Juicy Lucy Jadi aku pernah mimpi Di mimpi itu kayak ada Aku lagi berdiri di sesuatu gedung yang tinggi Dengan pemandangan Hutan Dan gurun pasir Nah disitu aku kayak melihat ke arah langit kan Ada Ada kayak helikopter Yang gak tau Arah terus kayak muter-muter gitu Brrrr Gitu Helikopter helikopter Gitu terus Kepater banget Balak balik gitu muter-muter Balak balik Mondar mandi Shit Beyblade Beyblade Terus aku liatin terus Helikopter itu Dia salting Merah 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 Terus kayak pas aku liatin terus Tiba-tiba helikopternya terbang Mengarah ke gedung aku Panik dong aku Aku langsung lari masuk ke dalam Helikopter jangan menabrak Helikopter jangan menabrak Helikopter jangan menabrak Helikopter jangan menabrak Oh Min Min Terus pas dari dalam Aku dengar suara ledakan Cukurukuk Dan pas ngecek keluar Itu posisi helikopternya Di bawah gedung Di dekat hutan Yang udah hancur kebakar Jadi kayak udah jatuh tuh Udah kebakar Terus gak tau dari mana Orang-orang pada muncul di bawah Terus teriak Anaknya Anaknya hancur itu Anaknya hancur Karena di dunia nyata Dan dunia mimpi Aku orangnya sangat kepo Akhirnya turunlah ke bawah Dan bener aja Itu daging manusia udah berserakan Terus pas aku liat itu Daging-daging berserakan Aku langsung kebangun Dan pas bangun Aku sesek Keringetan Panik Habis dikejar-kejar pinjol Kata dia gitu Tau gak apa yang terjadi Dua hari setelah itu Pada tanggal 26 Januari 2020 Aku denger kabar Kalo Kobe Bryant Dan anaknya meninggal Karena kecelakaan helikopter Di California Aku yang baca cerita itu Langsung shock Diem aja gitu Sebetulnya aku Langsung cerita ke pacaraku Tentang mimpi ini Kalo dipikir-pikir Kok bisa ya Kalaupun kebetulan Tapi aku ngalamin ini Tuh gak cuma sekali gitu Jadi dia tuh sering Mimpi terus ada kejadian apa Kejadian apa gitu Jangan sampe Insert dan check and recheck Tau kamu ya Karena nanti bakal diangkat Jadi berita gitu ya Kamu nanti bakal dibikin Terkenal sama mereka Dibikin famous Kaya mama Lauren dulu Kalo gak wawancaranya Misalnya kan kalo ada orang meninggal gitu Kaya keluarga punya Firasat apa gitu Nanti dia yang diwawancaranya ya Tapi pernah gak lu bermimpi Terus kejadian gitu Gak pernah Ya mimpi-mimpi aja Karena mimpi gue ya Karena masuk ke mimpi basah-basahmu Tuh gak pernah kejadian Ya gak pernah lah goblok Aku pernah mimpi kan Dia yang di air Di kolam air gitu Basah berarti Set Ada uler Aku buka mata begini kan Terus ada Patung Nah Dari udah mulai Gitu Gue udah tau ini Mimpi ini ngarang nih Patungnya tuh kena matahari Mataharinya tuh Terpantul di matanya gitu Ngerti gak? Mataharinya tuh terpantul ke matanya Terus Dari patungnya ini Dia memantarkan sinar gitu Dari matanya Ke sebuah kuil gitu Terus tipe-tipe kuilnya kebuter Terus ada Kota Emas Ini Indiana Jones Wanya lu tonton Terus Kota Emas Indiana Jones ya Terus tipe-tipe udah Apa ini? Tomb Raider anjir Ada laba-labak lu Oh The Bumi Rater Contoh ini kita kasih rating Wah seru banget Aku seru banget Hai Kak Nama gue Lea Gue mau cerita tentang pengalaman termalu gue waktu kelas 2 SD Atau sama dengan Jadi ceritanya gue tuh dikasih saset Oh SD sama dengan Jadi aku udah dikasih vitamin gumi saset Oh itu Fitkom pasti Fitkom itu Dan itu kayak enak banget anjir Nah instruksi makan vitaminnya itu sehari makan satu saset Iya bener ini Fitkom kan? Fitkom apa sih yang rasa strawberry itu emang enak sih anjir Fitkom lisin multi Bio lisin itu monyet Fitkom itulah a fish boy Bener Lebih jauh lagi Ini makan penonton gue kayaknya udah ga relate anjir Di instruksinya tuh makan satu hari tuh satu saset aja Kalo ga nanti bisa diare Tapi karena itu enak banget Aku dalam satu hari tuh saking enaknya vitamin itu aku makan semuanya gitu Terus udah nih di tengah-tengah sekolah By the way gue posisinya tuh berdiri Kayak perasaan kok gue mau kentut ya Tapi batin gue kayak Kok ini kentut ga keluar-keluar gitu Jadi kayak perasaan gue Aduh mau kentut kok ga keluar-keluar gitu Sedat gitu Bodoh amat lah tapi waktu itu Dan waktu gue duduk Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang benyek-benyek empuk gitu di pantat gue Di awal gue udah tau itu Gue tapi kayak dengan bodohnya gue bilang ke temen gue duduk di sebelah gue Eh kursi kok bau ya Padahal temennya tuh ga sadar tadi ya Tapi dia ngasih tau gitu Dan bodohnya Dan dia panik gitu kan Mending dia menuduh orang sebelum dia yang dituduh Terus gue suruh temen gue bau-bauin kursiku yang udah jelas banget itu bau dari pantat gue dong Tapi meskipun sekolah gue swasta Kamar mandiri sekolah gue tuh bau pesing banget dan kotor Dan gue tuh malu bilang ke temen gue Kayaknya dimana-mana aja mau swasta mau negrit tetap aja ya Bener ya anjir Jadi gue memutuskan Karena gue malu Dan gue ga males ke toilet karena bau pesing dan kotor Gue biarin Itu ada di Gue selama pelajaran sampe pulang Fun fact Tai gue yang di celana banyak dan gede Fun fact anjir Fun buat lu ga fun buat kita Tapi gue pernah ga terberak di sekolah Berak pernah Tapi gue Iya tapi gue ga ketahuan Karena ya ga goblok kayak dia anjir Ya gue tahan lah Kalau gue ga nyampe banyak gitu Kayak cuman ampas-ampasnya doang Gue pernah main seret Tapi bau Gue pernah ke bandara kan SMP 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 Iya SMP Terus gue tuh diare Ya kan Kan diare tetep luar terus kan dia Terus Mama aku bilang udah pake ini aja Dikasih aku pake Itu pembalut Aku pergi ke toilet kan Aku ga tau Pembalut itu ternyata ada lemnya coy Jadi pembalut itu aku ga buka lemnya Aku langsung tempel aja di Gini Goblok Terus di jalan Pas lagi jalan-jalan Aku pake jeans Untuk pembalut itu udah nyampe sini anjir Jadi kayak Ini gue semuanya itu anjir Ini kok Lama-lama makin jatuh makin jatuh Oh jadi lu belum tau waktu itu Sampai di pas sini Pembalut itu ada lemnya gitu ya Iya coy Kalau gue tau gue Bahaya ga sih kenapa gue tau gitu Kayak gitu Udah Ini ratingnya No comment Itu si dari talo Kalau aku ini ratingnya DROP SAI Ini pengalaman tentang Tetangga julid Hai kager Panggil aja nama aku Uchi Aku mau langsung aja Nama panjang Uchiha Uchiha Uzumaki Lah Sasuke dong goblok Jadi aku mau cerita tentang Tetangga aku yang pengen ta Ehh gitu Aku waktu masih SMP Pengen ta Hih gitu Aku belum bisa tukar naik motor Akhirnya kalo mau kemana-mana Sering dijemput sama temen Sering juga rumah aku dipake buat Kayak kedai kelompok gitu Aku kan dulu waktu SMP Lumayan bandel ya Suka gunteng-ganti pacar Tapi aku ga pernah mau Kalo diajak keluar Kalo mau ketemu Aku seringnya nyuruh Mereka yang ke rumah aja gitu Pacar-pacarku itu Ibu aku juga ga ngelarang Karena sebelumnya Aku selalu cerita juga Tentang pacar-pacarku Jadi kalo ada hal yang ga diinginkan Ibu tuh udah tau Siapa aja orang-orang terdekat gitu Kayak misalnya Ini ini Itu Dwayne Johnson gitu misalnya Sampai ada suatu hari Ada tetangga baru Masih di plastikin tetangganya Baru-baru dateng itu Katanya Kata dia Aku tuh murahan Dan pokoknya Kenapa? Dia tuh pasti bakal hamil duluan Si Uci itu pasti bakal hamil duluan Gitu kata tetangga itu Anj**julit banget tetangga baru ceh Lu dateng ke tempat orang Lu harusnya permisi-permisi Lu jaga etitut Anj**j malah Julit babi Terus dia tuh bilang Pokoknya intinya Uci itu ga kayak anak aku lah Anak aku tuh rumahan Dan ga gampang Dibawa sama cowok Astaga Dia tuh kayak Uci itu mah Lontai-lontai Anak aku nih Anak aku mah ga gampang Digoda-godaan cowok gitu Padahal di belakang itu sebenernya Anaknya Anaknya dia itu Udah punya pacar Remas-remas Terus juga sering ketemuan Diam-diam di jembatan Atau di rel Atau kalo ngga di rel kereta api Gitu Karena anaknya emang Temenan sama aku Sangkatan Kata Uci Teh Nah waktu itu aku tuh kayak Pacarnya masih ini sekali ya Ketemu rel kereta api Aku tuh kayak bodo amat Waktu itu Sampai akhirnya Aku di SMA Tuh anaknya Anaknya tetangganya itu Lagi kencing Sumpah kerandanya nyala sendiri guys Nggak emang Demi Allah kerandanya nyala sendiri Emang lagi airnya lagi Anj**j Emang lagi Suka gitu loh keran Anj**j Kecuali misalnya kerannya melayang melayang Di rumah kita nggak kayak gitu Di bawah kayak gitu Ya Aku tuh masuk SMA Udah beda sekolah nih Atau anaknya tetangga itu Tadinya sama Tadinya sama Makanya dia tau Seluk beluknya Betul Apa itu Hs 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 Tau lah, ga usah di jelasin ke gua MBA artinya apa Semua orang syok Tetangga lainnya syok, ibu aku syok, aku syok Kacil V nya syok, Ria Ricis juga syok Matias Mucus juga syok juga Matias Mucus syok, semua orang syok Rudy Hoi Rudin Rudy Hoi Rudin Tidak terlalu syok Becky Tumebu Becky Tumebu, syok sedikit Vicky Burki Vicky Burki Olahraga Jobiden Jobiden meng... meng... Terus kayak sayang banget bayinya ga tertolong Jadi kayak anaknya dia tuh... Oh, ngelahirin tapi meninggal Dan mirisnya lagi ga ada yang mau bantuin Jadi pas anak meninggal itu ga ada yang mau mandiin jenazahnya Kenapa? Itu karena tetangganya itu... Ngeselin Ngeselin Berarti udah dimusuhin ya Berarti dia ngeselinnya bukan ke si keluarga si dia doang Tapi ternyata... Keluarga lain juga Alasannya bukan itu Itu asum siku Lah, goblok Ternyata... Lu kalo ga ngerti ngapain berasum sih Maunya Jadi kenapa... Kenapa anak jenazahnya ga mau dimandiin Karena ada kepercayaan di daerah itu Kalo misalnya kita mandiin Bayi yang meninggal Apalagi di luar nikah gitu Nanti itu bisa bawa kesialan gitu Disitu gempar lah satu kampung Anak yang dikenal bayi dan pemalu Ternyata kayak gitu Dia juga... Si cewek itu Ngajarin aku kalo dia tuh biasanya pas mandi Sering bawa kaca Buat ngeliat Kayak gitu Sambil kayak... Biar apa? Maik... Itu dia ngajarin mas... Ke itu Jadi si anaknya tetangga itu Ngajarin Eh kamu coba deh sekali-kali Ke kamar mandi Bawa kaca Terus kamu kobel-kobel gitu Aduh... Baru gimana tanggapan tentang tetangga julid? Kayak... Ini mah... Itu kalo aku sih... Seperti yang aku bilang tadi aku bakal menyebarkan rumor kalo dia itu penyihir sih Biar dia dibakar Kalo gua sih malam hari gua akan nyawa tukang buat semen pagernya sih Biar paginya dia ga bisa keluar aja Lo... 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 Lo pagi-pagi udah ada... Udah ada tembok ini yang tembok... Tembok Titan Semoga belajar banyak ya dari ini Karena karma goes around Karma keeps receive bro Kayak... It goes to you It will back to you gitu sih Oke Yaudah lah Seru juga hari ini ya Berapa cerita tuh? Tadi lima atau enam? Buat semua yang sudah mengirim cerita Bagi buat kalian Berhubung kayak Untuk sementara Konten siapa tau enak itu Masih kita pikir-pikir dulu ya Nah Kena dolar kuning Nah kali ini Karena ini konten ini mau rutin lagi Ayo kirim ke email ya Kirim cerita pengalaman ini kalian Kalo bisa yang ada plot twistnya Yang unik Yang horror juga Ke email disini ya Ke email Gearalict.gmail.com Nanti kita bacakan Dan juga jangan lupa Subjeknya Pengalaman followers Jangan lupa Karena kalo Nge-pake subjek pengalaman followers Nggak akan kita Gue baca gitu Terima kasih Semua yang sudah menonton Jangan lupa juga ditonton Segmen-segmen lain Ada revisi Ada Ada Argument text Ada Ada yang baru gak sih Mau jadi gak sih yang itu? Oh iya Belum-belum ada namanya tapi Konspirasi-konspirasi itu Aku punya namanya Dan juga-juga Segmen baru yang Alpi Namanya Konspirasi Nah Gak ada namanya itu mah Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sampai ketemu di video berikutnya Selamat menikmati